Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika khususnya yang berkaitan dengan materi logaritma. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, bentuk pangkat yang sesuai dengan bentuk logaritma 5 log 25 sama dengan 2 adalah titik-titik. Nah, teman-teman, untuk membaca apa sih sebenarnya logaritma itu, seperti ini contohnya 5 log 25 sama dengan 2, itu sebenarnya 5 dipangkatkan berapa sih hasilnya sama dengan 25? Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini adalah 5 pangkatkan berapa teman-teman? Karena 5 log 25 sama dengan 2, maka 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25 ya teman-teman. Itu, jadi jawabannya sudah ketemu teman-teman adalah yang D ya teman-teman. Kita lanjut lagi soal nomor 2, bentuk pangkat yang sesuai dengan bentuk logaritma 2 log 32 sama dengan 2P adalah titik-titik. Nah, teman-teman, ditanyakan 2 itu dipangkatkan berapa sama dengan 32? Maka di sini bahwa 2 itu dipangkatkan 2P sehingga hasilnya 32. Jadi jawabannya, sudah ketemu belum ya teman-teman? Adalah yang A ya, bahwa 32 itu sama dengan 2 pangkat 2P. Kita lanjut soal nomor 3, bentuk logaritma yang sesuai dengan bentuk pangkat 7 pangkat min 2 sama dengan 1 per 49 adalah titik-titik. Maka gampang saja ya teman-teman. Di sini maka 7 log 1 per 49 sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang mana teman-teman? yaitu yang A ya, 7 log 1 per 49 sama dengan negatif 2. Kita lanjut soal nomor 4. Nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 10 dikurangi 2 log 5 adalah titik-titik. Nah, sekarang 2 log 4 kita uraikan menjadi 2 log 2 pangkat 2, teman-teman. Kemudian ditambah 2 log 10 itu sama dengan 2 log 2, ditambah 2 log 5, teman-teman. Kemudian dikurangi 2 log 5 sama dengan. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada 2 log 2 pangkat 2, maka ini bisa kita turunkan menjadi 2, 2 log 2 ditambah 2 log 2, kemudian di sini perhatikan ya teman-teman, ada 2 log 5 dikurangi 2 log 5, maka habis ya. Kita coret saja, seperti itu. Kemudian di sini sama dengan 2 kali 2 log 2, maka 2 dikalikan 1, kemudian ditambah 2 log 2 itu 1, sehingga diperoleh sama dengan hasilnya 3 ya. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut soal nomor 5. Nilai dari 2 log 48 dikurangi 2 log 3 adalah titik-titik. Nah, di sini kita uraikan 2 log 48 itu sama dengan 2 log 16 dikalikan 3, kemudian dikurangi 2 log 3 ya, teman-teman. Sehingga sama dengan 2 log 16, ini kan diuraikan menjadi seperti ini ya, 2 log 3, kemudian dikurangi 2 log 3. Sama dengan 2 log 16 itu adalah 2 pangkat 4, kemudian ditambah, kita perhatikan di sini 2 log 3 dikurangi 2 log 3, maka di sini habis ya. Kita coret, udah habis. Sehingga di sini adalah 0, maka kita turunkan ya menjadi 4, dikalikan 2 log 2 ditambah 0, maka 4 dikalikan 1 ya, sama dengan 4. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6, nilai dari 5 log 50 dikurangi 5 log 2 adalah titik-titik. Nah, 5 log 50 itu bisa diuraikan menjadi 25 kali 2, seperti itu kemudian dikurangi 5 log 2. Nah, sama dengan 5 log 25 ditambah 5 log 2, dikurangi 5 log 2. Nah, di sini ada yang sama, teman-teman, maka bisa kita coret langsung. Sehingga tersisa di sini adalah 5 log 25. Kemudian kita uraikan bahwa 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Sehingga di sini 2 kali 5 log 5, nah 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, jika 8 log 64 X kali 4 sama dengan 3 min X, maka nilai X sama dengan titik-titik. Ada 8, di sini berarti kita langsung 2 pangkat 3, kemudian log. Ada 64 dikalikan 4, kita uraikan langsung menjadi 64 X. Kemudian ditambah 2 pangkat 3 log 4, itu sama dengan 3 min X. Oke, lanjut. 2 pangkat 3 log 64, itu kita jadikan basis 2, maka 2 pangkat 6. Kemudian dipangkatkan X. Kemudian di sini ditambah 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2, ya seperti itu. Sama dengan 3 min X. Di sini ada 3, ada 6, ada X. Maka langsung saja kita turunkan menjadi 6 X per 3, dikalikan 2 log 2. Ditambah di sini ada 2, ada 3, maka menjadi 2 per 3, 2 log 2. Seperti itu sama dengan 3 min X. 6 X per 3 berarti sama dengan 2 X. 2 log 2 itu sama dengan 1, ditambah 2 per 3, kali 1 sama dengan 3 min X. Nah, di sini ada campuran, ada pecahan, ada yang utuh. Maka semuanya kita kalikan 3, sehingga diperoleh. 2 X kali 3 itu sama dengan 6 X, kemudian ditambah 2 sama dengan 9 min 3 X. Maka di sini 6 X sama dengan 9 min 3 X min 2. Maka 6 X plus 3 X sama dengan 7, maka X sama dengan 7 per 9. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 8. Jika 2 log 3 sama dengan A, dan 3 log 5 sama dengan B, maka 6 log 15 sama dengan titik-titik. Kita ikat-ingat rumusnya ya teman-teman. 6 log 15 itu bisa diuraikan menjadi log 15 per log 6. Menggunakan bilangan berapa di sini, maka kita gunakan yang sama, yaitu di sini ada 3, di sini ada 3, maka kita gunakan 3 ya. Maka di sini 3. Nah, 3 log 15 diuraikan menjadi 3 log 5, kemudian ditambah 3 log 3. Kenapa? Karena 15 itu adalah 5 kali 3 ya. Kemudian 3 log 6, 3 log 2 ditambah 3 log 3, karena 6 itu adalah 2 kali 3, oke? Sama dengan 3 log 5 di sini adalah B, maka di sini tulis B ditambah 3 log 3 ini adalah sama dengan 1, kemudian per 3 log 2 itu adalah 1 per A. Nah, dari mana? Ini ya, dari sini kalau dijadikan 3 log 2, maka sama dengan 1 per A, maka di sini adalah 1 per A ditambah 3 log 3 itu sama dengan 1. Nah, seperti itu untuk teman-teman, kemudian kita samakan penyebutnya biar nggak tumpang tindih seperti ini, kita kalikan yang namanya A. Nah, maka di sini B ditambah 1 dikalikan A per 1 plus A ya, jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Kita lanjut nomor 9, nilai dari 3 log 36 ditambah 5 log 100, dikurangi 3 log 4, dikurangi 5 log 4 adalah titik-titik. Kita uraikan bahwa 3 log 36 sama dengan 3 log 9, kemudian ditambah 3 log 4, kemudian ditambah 5 log 25, ditambah 5 log 4. Kemudian dikurangi 3 log 4, dikurangi 5 log 4, seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada yang sama, 3 log 4, kemudian di sini negatif 3 log 4, maka kita coret langsung. Ini juga 5 log 4, di sini negatif 5 log 4, kita coret langsung saja. Sehingga sisanya kita tinggal menghitung, 3 log 9, kemudian ditambah 5 log 25. Itu sama dengan kita uraikan, 3 log 9, 3 log 3 pangkat 2, ditambah 5 log 25, itu 5 pangkat 2. Nah, kemudian kita geser 2-nya menjadi di sini, 2 kali 3 log 3, kemudian ditambah 2 kali 5 log 5. Seperti itu, teman-teman, 2 kali 3 log 3 sama dengan 1, kemudian ditambah 2 kali 5 log 5, itu sama dengan 1, 2 tambah 2 sama dengan 4, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 10. Jika A log B sama dengan T, maka B pangkat 3 log A pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita uraikan di sini ya, teman-teman, bahwa B pangkat 3 log A pangkat 2 itu bisa diuraikan menjadi 2 per 3. B log A sama dengan, nah di sini adanya A log B, teman-teman. Nah, untuk mencari B log A, maka di sini 2 per 3, B log A itu sama dengan 1 per A log B, teman-teman. Sama dengan 2 per 3, dikalikan 1 per A log B-nya itu adalah P, maka di sini P, sehingga hasilnya adalah 2 per 3 P. Jadi, jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Nah, demikian dulu ya, teman-teman, pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.